Intro Sahabat badmintongo, ajak Jerman Open 2022 telah memasuki pada babak 16 besar. Indonesia berhasil meloloskan 5 wakilnya pada babak 16 besar ini. Sedang satu wakilnya, Cesar Hiran Gustavito, harus terhenti perjuangannya setelah kalah atas wakil Hong Kong. Pasangan ganda campuran Indonesia, Rino Clifoldi Pita Hening Tia Sementari, tampil mengawali perjuangan tim Indonesia di Pate Pembuka melawan pasangan Jepang, Yuki Kaneko Misaki Matsutomo, yang sebelumnya secara mengejutkan berhasil mengalahkan rekan senegaranya, Yuta Watanabe Arisa Higashino pada babak 32 besar. Secara rekor pertemuan, Rino Clifoldi Pita unggul 2-1 atas Kaneko Matsutomo. Terakhir kali mereka bertemu pada turnamen di Denmark Open 2021. Saat itu, Rino Clifoldi Pita sukses keluar sebagai pemenang. Sepertinya, ganda campuran Indonesia berperingkat 22 tersebut tidak terlalu sulit untuk mendapatkan target kemenangannya melawan ganda campuran Jepang. Walau sempat mendapat perlawanan di interval pertama, namun akhirnya mereka berhasil menang mudah di set pertama dengan skor 21-9. Di permainan kedua, Rino Clifoldi Pita tidak tertandingi di lapangan. Dalam waktu cepat, mereka menang dengan skor 21-16. Pasangan ganda campuran asal Indonesia, Rino Clifoldi Pita, membuat kemenangannya untuk melaju ke babak delapan besar Jerman Open 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.